Bangsawan lain meremehkan Rosmine, tapi dia tahu ada ketakutan di ekspresi mereka. Rosmine jadi semangat untuk meningkatkan rengkeng Ehrenfest. Ditambah karena kecerobohannya Wilfried, Rosmine memaksa kelas 1 harus bisa lulus di hari pertama pelajaran dimulai. Kok Rosmine bisa marah? Honsugino Gigo Gujo, reinkarnasi si pecinta buku. Ark Royal Academy, like novel part keempat volume pertama episode kelima. Kelas Royal Academy dimulai. Bisakah kelas 1 lulus di hari pertama mereka? Asrama Ehrenfest. Setelah Rosmine menyiapak keluarga kerajaan, disini Cornelius memberitahu Rosmine tentang agendanya esok hari. Ini dia agendanya. Yang kiri itu bell, yang kanan kegiatan. Untuk detail bellnya itu jam berapa, pasnya itu kalian bisa cek video ini. Yang jelas disini jarak antar bell itu sekitar 160 menit ya. Dan untuk bell 2.30 itu kira-kira jam 8. Dan selesai pelajarannya itu pada bell ke-6, kira-kira jam setengah 6. Tapi yang diperhatikan Rosmine disini adalah jam makan siangnya. Masih ada 80 menit sebelum pelajaran berikutnya. Jadi Rosmine disini bisa istirahat di perpustakaan. Rosmine sama, itu adalah waktu untuk mempersiapkan kelas berikutnya. Dan anda juga belum terdaftar di perpustakaan. Kalau gitu habis daftar dong, Rosmine tetap ngebet dia gak pengen kalah sama Cornelius. Baginya istirahat sekolah, waktunya menenteramkan hatinya di perpustakaan. Dan itu gak boleh diganggu gugat pada masa Urano dulu. Perdebatan mereka dihentikan sama Wilfried. Dia komen sama Rosmine kalau dia itu tubuhnya udah kecil. Tapi ketika dia komplain itu kayak dia itu mereng ya. Tak berbeda dengan anak kecil yang minta mainan. Dia berhasil dihentikan. Rihada disini memuji Wilfried ya. Dia juga menambahkan, Rosmine ini gak boleh ke perpustakaan sebelum dia itu lulus semua pelajarannya. Pesannya Ferdinand. Baca leg novel bagian ini tuh, Autor bener-bener ngelihatin kalau Rosmine ini kalau hubungannya dengan perpustakaan itu bener-bener crazy. Logikanya itu gak jalan. Dia itu rela gak makan demi perpustakaan Royal Academy. Padahal dulu saat dia main Gadis Kuil Biru, dia pernah telat makan aja. Dia itu langsung jatuh gak bisa gerak. Terus dengan pedenya, dia bilang kalau dia itu akan keluar perpustakaan saat Beltiga. Padahal ketika di perpustakaan kastil, Oswald udah manggil Rosmine sekeras mungkin, tapi tetep dia itu gak dengerin. Dan disini Cornelius gak mungkin ngijinin Rosmine ke perpustakaan. Ketika dia tahu sendiri, Rosmine yang bersimbah darah sekalipun tetep ingin ke ruang buku. Rosmine sama, semua larangan itu berdasarkan pengalaman masa lalu anda. Sebaliknya, anda itu bisa masuk ke perpustakaan ketika anda sudah lulus semua ujian. Tapi tolong, anda tetap menjaga kondisi fisik dengan mengingat waktu makan anda. Mendengarnya, Rosmine disini langsung seneng ya. Dia itu langsung berusaha untuk segera cepat lulus. Tapi dihentikan sama Wilfried. Rosmine gak boleh lulus sendirian. Dia pasti akan meninggalkan komite peningkatan nilai. Sebagai kandidat albduk, dia boleh ke perpustakaan hanya ketika semua anak kelas 1 itu udah lulus. Rosmine berwajah susah. Berbeda dengannya, anak-anak yang lain kan belum mendapatkan pembelajaran kerasnya Ferdinand. Yaudah, mau bagaimana lagi karena kondisinya seperti itu, maka Rosmine akan membuat para anak kelas 1 itu bisa lulus. Secepat mungkin. Semuanya pada bingung dan Rosmine disini nuansanya langsung berubah ya. Jadi fokus dan sedikit kejam. Besok pelajarannya matematika sama teologi. Karena itu udah dipelajari di playroom, maka aku gak akan memaafkan mereka yang gak bisa lulus. Dan besok, setelah pelajaran praktik pengendalian mana, kita pelajari sejarah geografi dan magic. Terutama bagian-bagian kelemahan kalian, disini aku akan mengawasi belajar kalian. Target Rosmine disini, semua kelas 1 bisa lulus pada ujian pertama. Dengan senyumannya, Rosmine disini mengintimidasi semua kelas 1. Kegagalan bukanlah pilihan. Aku telah mengorbankan perpustakanku untuk kalian semuanya. Maka kalian harus mengorbankan waktu santai kalian. Ketika semua orang itu geleng-geleng, Harmut telah satu-satunya yang tersenyum lebar. Dimulailah lembaran baru, legenda Sain Erenfest. Tadi kan ada pelajaran teologi ya. Kalau di tempat kita itu namanya pelajaran agama. Kelas 1 ada 8 anak. Rosmine Wilfried, Gregor, Art Nobel, Roderick, Elias, Katinka, Matt Nobel, Pilin, Bernold, Lain Nobel. Habis makan malam, mereka itu belajar sampai semua kelas 1 ini tepar semuanya. Besoknya, Rosmine disini udah bangun pada bel pertama. Dia langsung membuat catatan kecil untuk anak-anak kelas 1. Rihada yang tahu Rosmine udah bangun, dia itu memarahinya gitu. Majikan itu harusnya bangun ketika pelayannya itu udah mempersilahkannya. Jadi pelayannya disini harusnya bersih-bersih kamarnya dulu. Dan dia harus bangun lebih awal daripada majikannya. Tapi ketika Rosmine ini udah pindah dari kasurnya ketika pagi hari, Maka pelayannya harusnya itu lebih pagi lagi. Kan kasihan sama pelayannya. Tapi Rosmine disini gak mau tahu. Disini waktunya udah mepet, bentar lagi udah masuk kelas. Jadi sebelum itu dia harus kasih catatan ini pada murid kelas 1 biar bisa lulus ujian nanti. Anda terlalu memaksakan diri putri, itu tak baik untuk tubuh anda. Tidak diada dibandingkan dengan upacaranya Charlotte, ini mah gak ada bapanya. Setelah sarapan. Oke, pagi semuanya. Aku sudah menuliskan hal-hal yang belum kalian ingat. Ini untuk Pilin, Katinka, Elias, Roderick, Bernold. Silahkan nanti dihafalkan di aula. Pada gambar ini, kalau kalian perhatikan, itu Gregor itu gak dikasih catatan sama Rosmine. Jadi dia itu udah mampu lulus. Dia seorang Ark Nobel. Jadi memang Ark Nobel itu biasanya lebih berkemampuan daripada Matt Nobel sama Lain Nobel. Karena mereka kan bisa nyewa guru lesnya sendiri gitu. Ark Nobel itu punya kebanggaan sendiri. Mereka harus punya keterampilan yang lebih tinggi daripada Matt Nobel. Rosmine, kamu terlalu memaksa mereka itu terlalu bekerja keras. Hanya agar kamu itu segera ke perustakaan. Memang? Dan terus kenapa? Aku ingin semua orang itu lulus secepat mungkin. Bahkan jika aku harus memaksa mereka bekerja sangat keras. Kan kakak juga yang membuat syarat ini, bukan? Aku sudah mengatakan dari awal, aku akan melakukan semaksimal mungkin untuk mendukung kalian. Wilfried sama, jika kamu tak menghentikan Rosmine sama, kasian anak-anak kelas 1. Para pengawalnya Wilfried aja simpatik pada kelas 1. Wilfried paham itu. Dia tapi gak bisa menghentikan amukannya Rosmine saat ini. Cornelius aja udah menyerah. Masih ada hadapan lagi, Ferdinand. Wilfried langsung nulis permintaan pada Ferdinand dan dikirim sama pelayannya. Sesi belajar terakhir sebelum ujian. Putri, bukankah ekspetasimu terlalu tinggi pada mereka? Memang benar, pasti akan sulit bagi mereka untuk mengikutinya. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya itu demi perpustakaan. Aku itu akan menyelesaikan tugasku sebagai kandidat Arcduk dengan mempercepat kelulusan kelas 1. Dengan begitu, aku bisa segera menyambut perpustakaan. Aku akan melakukan apapun demi kedamaian membaca buku nanti. Wilfried disini minta maaf pada kelas 1 ya. Rosmine saat ini gak mungkin bisa dihentikan. Bel 2 setengah, waktunya masuk kelas. Rosmine disini dipeseni sama Riada. Dia gak boleh keluar sebelum dijemput olehnya. Pelajaran pertama itu orientasi dulu. Oleh Primev, guru Klasenberg. Mulai dari pembelajaran di Royal Academy. Setiap hari pertama, pasti ada ujiannya. Dan mereka yang mengikuti kelas itu adalah mereka yang gak lulus. Untuk ujian praktik itu akan disesuaikan dengan kapasitas mana. Jadi Arc Nobel, Mad Nobel, sama lain Nobel itu beda kelas. Berikutnya, perpustakaan yang kemungkinan udah buka pada hari ini. Mereka yang datang ke perpus itu harus mendaftar dulu. Dan untuk mendaftarnya mereka itu harus janjian dulu sama pustakawan. Royal Academy. Solange Sensei. Dan ada biaya pendaftarannya yang cukup mahal. Lain Nobel dan beberapa Mad Nobel itu ada yang gak mampu membayar. Mereka itu harus dibantu Arc Nobel. Dikasih pekerjaan, dikasih uang. Kayak kerja serabutan. Bersosialisasi. Di sini Royal Academy itu menyiapkan ruangan pesta teh. Karena kan siswa Royal Academy gak boleh mampir ke asrama kadipaten lain. Agenda berikutnya, ujian matematika. Roderick membagikan kertas jawaban. Kertas itu terbuat dari kulit hewannya ya. Rosman yang udah biasa menggunakan dari tumbuhan. Jadi di sini dia itu agak excited. Matematikanya di sini itu cuma penjumlahan sama pengurangan 2 digit aja. Jadi udah kayak pelajaran SD. Rosman mudah banget. Rosman yang udah selesai duluan. Dia itu harus nunggu satu wilayahnya dulu. Kalau mereka udah selesai semuanya. Baru kertasnya itu dikumpulin. Dan dikasih sama mentornya. Siswa RNVs lulus semuanya. Tapi karena matematika ini sangat mudah. Jadi wilayah lain juga banyak yang lulus. Berikutnya ujian teologi. RNVs lulus semua lagi. Sebenernya soal ini terbilang mudah. Tapi biasanya suatu wilayah itu. Lain Nobelnya itu pada gak lulus. Arc Nobel lulus udah biasa. Tapi kalau Lain Nobel lulus itu baru tanda tanya. RNVs yang menyelesaikan soal pertama. Dan mereka lulus semuanya. Menarik perhatian siswa kadipaten lain. Wilfried di sini khawatir. Mereka terlalu menarik perhatian. Tapi Rosman gak begitu peduli. Toh mereka tidak mendapatkan nilai jelek juga gitu. Nama baik RNVs itu Rosman serahkan sama Wilfried. Bagi tugas alasannya. Habis makan siang. Di sini Rosman langsung nulis surat buat Solangi Sensei. Di sisi lain. Wilfried di sini udah dapet suratnya dari Ferdinand. Langsung dia baca. Di sini Ferdinand itu malah mengingatkan Wilfried itu untuk meminta ajudannya itu membantu kelas 1 agar cepat lulus juga. Jadi dari pandangannya Ferdinand apa yang dilakukan Rosman itu gak salah. Perpustakaan bagi Rosman ini bisa menjadi motivasinya. Tapi di sisi lain bisa menjadi racun untuk orang yang gak bisa mengandalkannya. Habis membaca ini. Wilfried di sini paham. Standarnya Ferdinand itu Rosman. Jadi yang dilakukan Rosman ini udah bener. Ferdinand di sini kan juga jenius ya. Jadi dia itu mudah banget lulus di ujian pertama. Bisa dibilang Ferdinand di sini gak paham. Dengan anak-anak yang akademisnya itu pas-pasan. Kelas praktik. Gurunya kali ini dari RNVs. Bagi gue ini nyebut nama gurunya ini susah banget ya. Gue ngikuti katakanah Jepangnya aja. Hirushur. Ujian praktik kali ini mereka akan ngambil visetone kecil. Lalu mereka mewarnai visetone itu. Mereka perlihatkan visetone yang udah diwarnai ke gurunya. Setelahnya mereka harus mengeluarkan mana yang ada di visetone itu. Pengendalian mana ini sangat penting. Karena itu juga akan digunakan untuk ujian berikutnya membuat high bis nanti. Rosman ngambil visetone-nya. Saat dia duduk. Dia buka tangannya itu udah jadi pasir gitu. Dia di sini ingat ya. Benze Wands itu sempat menyerep mananya dengan bola hitam. Dan bolanya hitam juga jadi pasir. Dia yang masih bingung ngambil lagi visetone-nya. Lalu dia cek lagi ternyata sama. Sedangkan Wilfred di sini udah berhasil. Gak biasanya Rosman itu bisa gagal. Di sini kelas udah mulai sepi ya. Gregor pun sempat melihat Rosman juga gitu. Di sini juga ada bangsawan lain yang mengeceknya. Biasanya yang ngecek itu Aryan sebah sih. Hirushur sensei di sini datangi Rosman. Saat melihat serbuk emas itu dia langsung paham. Dia pernah diberitahu sama Ferdinand kalau Rosman itu menggunakan magic tool. Magic tool-nya itu membuat tubuhnya Rosman itu dilapisi sama mana. Visetone yang dia pegang pasti akan langsung terisi mana penuh. Sehingga jadi serbuk emas. Jadi dia itu harus lepas magic tool-nya itu dulu. Saat dia itu ngelepas magic tool-nya, tangannya terasa langsung berat. Tapi dia pun langsung bisa mengalirkan mana. Ketika dia mau mencoba menuangkan mananya, itu langsung meledak ya. Karena terlalu banyak yang dia tuangkan. Dia coba sampai visetone ke-10 pun tetap sama. Mananya Rosman itu terlalu banyak. Jadi PR-nya dia itu bukan menuangkan mananya, tetapi bagaimana mengontrol mananya agar dia bisa menggunakan sedikit mananya saja. Efesiensi pengendalian mananya. Hirushur di sini cerita tentang Ferdinand. Dia itu punya mana yang lebih dari bangsawan yang lain. Tapi meski begitu, dia itu masih mengompresi mananya. Ferdinand itu masih aja maniak penelitian. Dia itu gak berubah sama sekali. Mendengar Rosman ngomong itu, Hirushur di sini sadar Ferdinand sudah punya tempat di Ehrenfest. Berbeda dengan dulu. Ketika tahu itu, dia pun langsung senyum nostalgia. Di saat cerita, Rosman curiga kenapa Hirushur ini tahu banyak tentang kondisi Ehrenfest sekarang. Semua kadipaten itu sudah tahu kalau Anda diserang oleh bangsawan Ehrenfest sendiri. Dan Anda tidur dalam Yurif. Karena Ehrenfest mengajukan permintaan pelakuan khusus kepadamu nanti. Pelakuan khusus di sini kayak mirip sekolah susulan ya. Mirip paket A, B, C, kayak gitu. Jadi, untuk mereka yang telat sekolah. Atau mereka yang berumur lebih dari 10 tahun. Tapi pengen sekolah di Royal Academy. Tapi itu gak pernah digunakan sama keluarga Akduk. Biasanya digunakan pada pendeta Kuil Biru. Mengajukan pelakuan khusus. Karena ini nanti akan melibatkan para guru-guru Royal Academy. Yang seharusnya cuma kerja pada musim dingin aja. Tapi dia tetap kerja pada musim semi misalkan. Tambahan di mangganya ketika Hiro Sensei di sini baca surat dari Ehrenfest yang telah ditulis sama Ferdinand. Dia mengira Veronica memaksa Rosman yang sebagai anak angkat untuk melindungi anak kandungnya yaitu Charlotte. Betapa mirisnya kondisi Ehrenfest saat itu pikirnya. Tapi di musim gugur dia mendapatkan surat lagi kalau Rosman sama udah bangun. Tapi Rosman di sini sulit bergerak jadi butuh magic tool penguat tubuh. Jadi dia kemungkinan akan kesulitan saat kelas praktik nanti. Tambahan Ferdinand kalau Rosman ini juga punya pemikiran yang kreatif dan inovatif. Yang membuat Hiro Sensei ini bener-bener tertarik pengen segera ketemu dengannya. Tapi uniknya Hiro Sensei di sini memperhatikan kalau Ferdinand di sini semuanya itu nyeritain Rosman. Gak ada yang nyeritain Ferdinand sama sekali. Ternyata Ferdinand itu bisa peduli pada orang lain. Dia juga mendengar dari siswa Ehrenfest kalau akademiknya para murid Ehrenfest di sini naik itu karena Sen Ehrenfest. Kita taulah siapa yang menyebarkannya. Hiro Sensei di sini juga gak sabar magic tool apa yang akan dibuat Rosman ketika kelas 2 nanti. Sedangkan Riyada sama Cornelius yang nunggu di luar ini khawatir banget. Rosman sama yang biasanya keluar pertama tapi kok ini dia gak keluar-keluar ada masalah apa? Saat Rosman keluar mereka langsung menyambutnya. Cornelius mengira Rosman di sini udah lulus ya. Rosman menggelengkan kepalanya dia itu belum bisa mengendalikan mananya. Karena mananya itu bertambah banyak terutama setelah dicahitkan sama Yudev. Dia harus membiasakannya dulu. Ekspresi Cornelius di sini berubah ya dari kesatria berubah menjadi kakak yang peduli sama adiknya. Dia menempuh punggungnya dengan lembut. Yaudah gak apa-apa mari kita kembali ke asrama. Sesampainya di asrama Angelica mendatangi mereka. Rosman sama izinkan saya mengawal anda. Sekarang ketika anda di Royal Academy saya itu mempunyai banyak kesempatan untuk menjaga anda. Saya sangat menyesal belum melakukan pekerjaan itu sama sekali. Inilah tampilan Angelica. Matanya berkaca-kaca. Seorang gadis dengan kecantikan Vanna. Yang bersemangat untuk memenuhi tugasnya untuk menjaga majikannya. Dia meneteskan air mata. Tapi, Rosman tak akan tertipu dengan semua tampilan itu. Terlihat jelas dia itu pengen melewatkan belajarnya. Padahal semua siswa Erenfest di sini berjuang keras untuk belajar. Segera lulus pelajaran mereka. Rosman di sini gak bisa menolerir Angelica yang malah pengen melarikan diri. Dia sekilas melihat Cornelius. Cornelius dengan tatapan tajamnya. Selesaikan dia. Baiklah Angelica, kalau begitu aku memerintahkanmu untuk lulus ujian secepat mungkin. Itu adalah tugasmu yang paling penting sekarang. Aku juga menantikanmu untuk bisa menjagaku kembali. Angelica, itu adalah perintah dari tuanmu. Sebagai kesatria kamu harus melaksanakannya. Leonor, tolong gantikan aku ya. Angelica di sini pergi dengan depresi. Tapi, Leonor di sini mulai memperhatikan mereka berdua. Rosman sama dan Cornelius sangat dekat dengan Angelica ya. Kalian memang keras kepadanya. Tapi, kalian sangat peduli dan tak menginginkan Angelica itu gagal di kelasnya. Tentu, Angelica kan sebagai kesatri aku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia gagal selama aku bersama dengannya di Royal Academy ini. Rosman sambil membusungkan dadanya. Tetapi, ekspresi Leonor ada semburat kekecewaan muncul. Apakah rumor bahwa Angelica akan menikahi salah satu putra Karstet sama itu benar? Apalagi, dia itu adalah murid berharganya Bonifatius sama. Dan, semua orang itu sangat peduli padanya. Rosman di sini yang terkejut. Dia itu pertama kali mendengar itu. Tak pernah terbayangkan kalau Angelica itu menikahi para saudaranya. Bagaimanapun juga, Angelica itu adalah Mad Nobel. Bahkan, jika sekalipun kakak itu menginginkan Angelica itu menikahi keturunannya, aku yakin dia akan memilih cucu dari istri kedua atau istri ketiganya. Misalkan, Traw God. Tapi, palingan dia itu lebih cocok untuk menjadi istri kedua atau istri ketiga. Dia tidak cocok sebagai istri pertama. Para pembaca Lecnover di sini pasti sudah pada paham betapa mengkhawatirkannya jika dia itu menjadi istri pertama. Kalau begitu, Rosman sama menurutmu wanita seperti apa yang cocok untuk menjadi istri pertama mereka? Semua saudaraku kan keluarga penjaga Arduk. Jadi, wanita yang cocok untuk menjadi istri mereka adalah wanita yang mampu mendukung suaminya. Yang bisa terlibat dengan keluarga Arduk. Bisa mengelola rumah tanpa kehadiran suaminya. Dapat bersosialisasi untuk kepentingan keluarga. Wanita seperti ibu kulah kandidat nomor satu. Dia sangat kagum kepada Elvira karena dia itu mau mengadopsi Rosman yang entah dari mana. Dia mau memberikan pendidikan kepada Rosman yang layak sebagai keluarga Arknobel. Dan dia juga memperlakukan Rosman sebagai anak angkat Arduk. Tidak semua bangsawan itu bisa melakukan itu semuanya. Tambahan aja ya, Florencia itu dalam SS-nya, baginya itu dia itu lebih tenang dengan Elvira. Ketika dia itu sedang ada masalah besar. Elvira lebih bisa diandalkan daripada Sylvester. Sekalipun dia itu sering memperlihatkan sisi kedurhakaannya, tetapi kenyataan dia itu benar-benar dapat diandalkan sebagai keluarga Arknobel. Dialah yang bisa menguasai sosialita para bangsawan. Ibuku juga mudah untuk mendapatkan keuntungan. Dan berkonstribusi kepada para masyarakat bangsawan layaknya Arknobel. Dia tetap melakukan hobinya, tapi dia tetap dipuji sama orang-orang di sekitarnya. Dia adalah panutanku, aku mengatakannya dari lubuk hatiku. Leonor akhirnya tersenyum di sini. Kalau begitu, aku juga akan menjadi seperti Elvira sama. Rosman ganti baju, dia masuk ke aula. Kerja kerasnya kelas 1 itu menyebar ke angkatan yang lain. Kelas 2, kelas kesatria, semuanya pada ngerhubung Angelica ya. Semuanya pada belajar keras agar bisa cepat lulus. Entah kenapa gue sendiri seneng ya kondisi yang seperti ini gitu. Semuanya pada belajar kelompok. Rosman kamu lama amat, itu karena magic toolku dan aku masih sulit untuk mengandalkan manaku yang terlalu banyak. Bagaimana perkembangan belajar mereka? Willian di sini berjuang keras untuk menjawab Rosman ya ya. Tapi dilihat dari ekspresi mereka, Rosman di sini ragu apakah mereka itu benar-benar bisa lulus ya. BTW Wilfried Nisama, apakah aku perlu membantu mereka untuk lulus ujian praktik? Mendengarnya itu membuat buruk bagi mereka. Wilfried langsung menggelengkan kepalanya. Cukup ujian tertulis saja, mereka kan semua punya iman yang berbeda-beda. Jadi gak mungkin kita itu membantu mereka ujian praktik. Oke, kalau ujian tertulis saja, aku berarti bentar lagi bisa ke perpustakaan dong. Rosman sama? Surat dari Solange Sensei sudah datang. Isinya, Solange Sensei itu ingin semua siswa air invest yang pengen mendaftar itu dibawa sekaligus pada 4 hari lagi bel makan siang. Biayanya 1 orang 1 emas kecil. Itu mahal banget ya. Pilih di sini benar-benar keberatan gitu. Untuk kalian yang gak tau seberapa mahalnya 1 emas kecil ini, kita bandingkan dengan buah ya. 1 buah di pasar itu harganya 30 lion. Jadi untuk lain nubel itu sangat sulit untuk membayarnya. Rosman di sini akan membayarkan mereka yang gak bisa bayar. Sebagai gantinya, mereka harus membantu Rosman dalam mengumpulkan cerita, menyalin buku. Roderick di sini menawarkan salinan bukunya. Rosman mau membelinya, sekalipun dia dari vaksi Veronica. Itu menarik banyak perhatian ya. Rosman di sini mengumumkan akan membeli semua salinan buku yang gak ada di perpustakaan kastil Ehrenfest. Dan mereka yang mengumpulkan cerita baru. Rosman juga menyediakan tinta dan kertasnya. Tapi di sini juga dia akan memeriksa karena keduanya itu mahal. Jadi kalau mereka itu menggunakan tinta dan kertas untuk kepentingan pribadi mereka dan tidak dikembalikan sama Rosman, di sini mereka harus membayarnya. Mendengar itu semuanya, para Lain Nobel dan Mad Nobel, terutama mereka yang udah dibayar sama Rosman, itu pada antusias semuanya. Bayarannya itu lumayan lah. Wilfried bingung. Rosman, bagaimana kamu bisa tahu semua buku di kastil? Rosman sudah membuat katalognya buku-buku yang udah dia baca gitu. Jadi bisa dibilang Rosman sudah membaca semua buku di kastil. Rosman, kamu itu beneran tidur 2 tahun. Jangan-jangan kamu itu menyelinap selama 2 tahun ini untuk membaca buku. Jika itu benar-benar terjadi, ah, nikmat benar. Tapi sayang, kenyataannya nggak gitu. Semua murid kelas 1 di sini harus lulus ujian berikutnya nanti. Dan kita akan bersama-sama mendaftarkan keperpustakaan 4 hari lagi. Siap. Semua kak kelas yang memperhatikan kelas 1 di sini melihat mereka dengan tatapan simpatik. Dan ketika itu, Angelika berterima kasih banget tidak seangkatan dengan Rosman. Besoknya, setelah serapan, Rosman mengecek mereka. Pertarungan anak kelas 1 dimulai. Para kak kelas melihat kelas 1 di sini, tidak seperti mereka mau mengikuti ujian percobaan. Tapi mereka terlihat seperti mau menghadapi ujian nasional. Kekhawatiran mereka bisa lulus atau tidak pada ujian itu nanti benar-benar terlihat pada wajah mereka. Pilin sama Bernot, wajahnya benar-benar terlihat lelah. Roderick, katung matanya itu sampai menghitam. Etias, itu wajahnya benar-benar kelelahan. Dia itu kayak habis lari 10 kilo. Katinka berekspresi putus asa sambil kemat kami tentang nama yang dihafalkan. Gregor sama Wilfried di sini itu gugup aja. Dan Rosman di sini satu-satunya orang yang tersenyum. Anak kelas 1, Erenfest ini benar-benar terasa seperti mau ke medan perang. Sedangkan siswa kadipaten lain itu wajahnya cerah semuanya. Mereka semua udah gak sabar untuk menjalani awal sekolah mereka. Kalian sudah belajar sangat keras. Aku yakin kalian semua bisa menghadapi ini semuanya. Siap, kami akan berusaha. Ujian pun dimulai. Oke, cukup itu dulu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.